Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Pemirsa, informasi yang baru anda saksikan tadi merupakan informasi-informasi pilihan yang kami rangkumkan untuk anda dalam kabar sepekan belakangan ini. Dan Pemirsa tadi kita melihat pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 terjadi tragedi di Mina ketika ratusan ribu ataupun jutaan jemaah haji seluruh dunia tengah melakukan ibadah lempar jumro di Jamarat. Terjadilah tragedi yang mengakibatkan ratusan pula jemaah haji meninggal dunia dan beberapa diantaranya itu adalah warga negara Indonesia. Informasi tadi menyebutkan sebanyak 19 warga negara Indonesia meninggal dunia dalam peristiwa ini dan 6 orang lainnya mengalami luka-luka. Namun kami baru saja mendapatkan informasi Pemirsa dari PPIH Daker atau Kadaker di Mekah yang menyebutkan bahwa jumlah korban meninggal dunia dalam peristiwa ini bertambah menjadi 34 orang dan berikut pernyataan Kadaker, Arsyad Hidayat. Saat ini kami ingin menyampaikan rilis terbaru terkait dengan perkembangan kondisi jemaah korban peristiwa Mina sampai hari Ahad atau hari Minggu 27 September pukul 12 waktu Arab Saudi atau pukul 16 waktu Indonesia. Pertama, jemaah haji yang wafat pada rilis kami sebelumnya adalah sebanyak 19 orang. Saat ini menjadi 34 orang. Ada penambahan jemaah yang wafat setelah kami cek di Muaisim sebanyak 15 orang. Dengan rincian sebagai berikut. Pertama, Nabaha Madsen Tarif Kloter BTH 14, nomor paspor B1306146. Kedua, Reni Arfiani Kaherdin Kloter BTH 14, nomor paspor B1311784. Tiga, Ponpon Sajaah Sastra Praja Kloter BTH 14, nomor paspor B0524212. Empat, Tanti Huspitawati Suharsono Kloter JKS61, nomor paspor B092927. Berikutnya, nomor lima, Rina Oktarina Sirotoyib Kloter JKS61, nomor paspor A3729946. Berikutnya, nomor enam, Neneng Nurju Witawati Deni Sahroni Kloter JKS61, nomor paspor B0932973. Berikutnya, nomor tujuh, Erik Suryaman Acing Kartika Kloter JKS61, nomor paspor B0933000. Berikutnya, nomor enam, Neneng Nurju Witawati Deni Sahroni Kloter JKS61, nomor paspor B072946. Berikutnya, nomor enam, Neneng Nurju Witawati Deni Sahroni Kloter JKS61, nomor paspor B0732946. Nomor sepuluh, Neneng Nurju Witawati Deni Sahroni Kloter JKS61, nomor paspor B092966. Nomor sepuluh, Neneng Nurju Witawati Deni Sahroni Kloter JKS61, nomor paspor B0476595. Nomor dua belas, Wisma Widiana Puspita Sari Kloter JKS61, nomor paspor B1211713. Nomor tiga belas, Tas Muji Agung Seputro Kloter SUB48, nomor paspor B1225358. Empat belas, Muzayana Tahir Saruni Kloter SUB48, nomor paspor B1225358. Lima belas, Najemiah Samad Majidah Kloter UPG10, nomor paspor B1467939. Sementara, WNI yang mukim di Arab Saudi, sampai saat ini sesuai dengan rilis sebelumnya berjumlah tiga orang. Ada pun jumlah jamaah haji yang dilaporkan belum kembali, telah berkurang dari yang semula dilaporkan. Sebanyak 99 orang menjadi 90 orang dengan rincian sebagai berikut. Kloter BTH14 sebanyak 8 orang, Kloter SUB48 sebanyak 17 orang, Kloter JKS61 sebanyak 48 orang, Kloter UPG10 sebanyak 7 orang, Kloter SOC62 sebanyak 7 orang, Kloter SUB32 sebanyak 3 orang. Ya, Pemirsa, itu tadi kita sudah mendengarkan langsung informasi mengenai bertambahnya jumlah korban dalam peristiwa lempar jumroh di Mina. Dan artinya juga sebanyak 90 warga negara Indonesia ataupun jamaah haji asal Indonesia dinyatakan masih hilang dalam peristiwa ini. Informasi mengenai tragedi di Mina masih akan kami kabarkan, tapi usai jadah berikut. Tetap bersama kami.